Mantan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin diponis hukuman selama 3,5 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsidi 4 bulan kurungan. Aziz terbukti memberi swab senilai Rp3,6 miliar kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin 47. Aziz Syamsuddin diponis hukuman 3,5 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsidi 4 bulan kurungan. Fonis tersebut dibacakan Majulis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, TPKOR Jakarta, pada Kamis 7 Februari. Dalam amar putusannya, hakim menilai Aziz Syamsuddin terbukti memberi swab senilai Rp3,6 miliar kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin 47 dan pengacara Maskur Hussein, agar tidak terseret dalam kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus di Kabupaten Lampung Tengah. Fonis tersebut lebih ringan dibanding tututan jaksa penonton umum KPK yang menuntut terdakwa hukuman selama 4 tahun dan 2 bulan penjara. Serta denda senilai Rp250 juta subsidi dari 6 bulan kurungan. Majulis Hakim menilai, mantan Wakil Ketua DPR fraksi Partai Golkar itu tidak mendukung program pemerintah dalam pemerintahan korupsi, serta merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Sementara itu, Aziz Syamsuddin dan JPU KPK diberikan waktu selama 7 hari untuk memberikan pernyataan atas putusan tersebut. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.